Momen pengiriman kereta stainless steel terbaru milik kereta api Argo Wipangga Nah sebelum itu kita hanting kereta api gaya baru malam selatan terlebih dahulu Karena kereta api gaya baru malam selatan hari ini membawa dua lokomotif Infonya lokomotif yang depan itu lokomotif yang nantinya akan dilepas di Madiun ya Halo teman-teman selamat siang saat ini aku ada di sebelah baratnya stasiun Mojokarto Hari ini hari Senin 6 November aku mau nyegat kereta api gaya baru malam selatan Sebenarnya hanting kali itu hanting momen pengiriman kereta stainless steel terbaru milik kereta api Argo Wipangga Dari Madiun atau dari PT Inka ke Surabaya Gupeng yang berlanjut ke bales Surabaya Gupeng Tapi itu nanti sore sekitaran ya jam limaan Karena aku dapat info bahwa KLB tersebut berangkat dari stasi Madiun sekitar jam 4 sorean Ya sampai sini sekitar jam 5 sorean Semoga aja nanti benar Nah sebelum itu kita hanting kereta api gaya baru malam selatan terlebih dahulu Karena kereta api gaya baru malam selatan hari ini membawa dua lokomotif Yang rencananya salah satu lokomotif dari dua lokomotif ini akan dilepas di Madiun Dan akan berdinas kereta api gaya baru malam selatan terbaru milik Argo Wipangga dari Madiun ke Surabaya Nah ini ya sudah terlihat lokomotifnya ada dua sama-sama CC01 Kita lihat ya kereta api gaya baru malam selatan berangkat dengan dua lokomotif yang nantinya akan dilepas di Madiun Kurang lebih satu menit lagi jadwalnya berangkat nih Tapi kayaknya masih agak lama lagi karena masih barusan datang Telat dua menit ini keretanya Oke kita tunggu gaya baru malam selatan berangkat Dan ini sudah kenta BCL Ini perlintasan untuk persiapan perangkat kereta api gaya baru malam selatan Dan bagasinya masih banyak tuh yang belum keangkut Pukul 12.48 telat dua menit kereta api gaya baru malam selatan berangkat stasiun Mojakarta Gimana tuh nasib bekasinya Kayaknya diikutkan kereta selanjutnya ya Selamat menikmati 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 Oke gaya baru malam selatan sudah berangkat Infonya lokomotif yang depan itu lokomotif yang nantinya akan dilepas di Madiun ya Lokomotif CC Donald 1 7710 Nah lokomotif itulah yang nanti Berdinas kereta api kirim rangkaian stainless steel terbaru Milik kereta api Argo Doi Bangga Nanti kita lihat deh, nanti sore kita hanting lagi Apakah benar pakai lokomotif itu Dan lokomotif belakangnya CC Donald 1 8314 PWT Nah itu lokomotif dinas yang terus sampai Jakarta untuk berdinas kereta api Gaya baru malam selatan Tadi itu sama-sama menggas teman-teman Jadi gahar Suara mesinnya Nah, karena kita hantingnya Fokus gaya baru malam selatan Dan stainless Generasi baru yang dikirim ke Balai Sarawak Jadi kita langsung Lanjut nanti hanting sore Sebenarnya sebenarnya lagi ada kereta pilok awas Cuma kalau misalkan aku tambahkan Takutnya nanti kepanjangan Oke deh, langsung skip ke hanting nanti sore Sekitar jam setengah limaan Sebelum hanting kereta Stainlistenya, kita hanting beberapa kereta Terlebih dahulu nanti sore Oke, ini aku lanjutkan di jam lima sore Aku lanjutkan nanti kereta api Cenggala hingga Kereta kirim rangkaian Transet baru Argo Duitangganya lewat Untuk kabarnya tadi berangkat dari stasiun Madion Agak telat ya yang punya Sekitar 35 menit Yang harusnya pukul 15.45 jadi 16.20 Jadi Kemungkinan lewat sini agak gelap teman-teman Ya, sekitar setengah enam lebih Nah, tujuan kereta Stainlistenya terbaru itu dikirim ke Surabaya Untuk melakukan pengecekan dan seterah terima ya Jadi dari PTNK Diserah terimakan ke PT KAI Melalui Balai Asa Surabaya Kupeng Balai Asa Surabaya Kupeng ini adalah Tempat atau bengkel Untuk memperbaiki kereta api di area Surabaya Jadi bisa dibilang Nanti kereta Stainlistenya terbaru itu di cek-cek di sana Apakah sesuai dengan kriteria KAI Selama dalam pemesanan atau tidak Nah, sebelum Berjinas secara reguler ya nanti ya Transet baru ini Nah, ini transet yang pertama keluar dari beberapa transet Yang totalnya itu sekitar 630-an kereta teman-teman Nah, transet pertama yaitu Argo Dwi Pangga Beserta 3 kelas luxury Untuk kelas luxury-nya sudah dikirim ya Beberapa minggu lalu Melalui kereta api Pasundan Nah, sekarang transet full dari kereta api Argo Dwi Pangga Terakhir kali aku nyegat atau hunting Argo Dwi Pangga itu Masih 7 eksekutif Nah, kali ini sudah 9 eksekutif Sudah 1 transet full Tapi nggak 10 eksekutif Malah 9 Nanti kita lihat apakah 9 atau 10 Tapi infonya sih 9 Oke deh Ini persiapan kereta api jenggala terlebih dahulu Dari Surabaya Kota ke Mojokerto Yang akan datang dari arah sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masuk stasiun Mojokerto jalur 2 Setelah ini aku akan pindah ke sebelah barat Ke BCL 46 ya Ke airnya Mau nyegat kereta api selanjutnya disana Sambil nunggu Kirim rangkaian stainless terbaru kereta api Argo Dwi Pangga disana ya Karena aku inginnya ke 2 kali untuk Argo Dwi Pangga ini Infonya juga kereta tersebut berhenti di stasiun Mojokerto Jadi bisa lah nanti Gantingnya 2 kali Oke, langsung pindah ke sebelah barat Stasiun Mojokerto ya Oke, ini aku sudah pindah ke BCL 45 Dan ini persencaka juga persiapan perangkat Sudah perangkat sih Sudah kelakson juga Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang pindah lagi ke BCL 46 Nah ini pelintasan untuk persiapan Doho Doho Dul ya Infonya untuk KLB-nya tadi Perangkat jombang sekitar pukul 17.25an Sekarang pukul 17.37 Berarti ya 17.45an lah Masukkan Mojokerto Kita tunggu keretanya dari sana Doho dulu ini ya Bukan KLB-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dima kasih telah menonton! nah infonya sih bakal berhenti karena kalau normal ya tapi enggak tahu nanti berhenti apa enggak kita tunggu aja ini sekarang jam 1847 sinyal udah aman tuh warna putih kelihatan dari sini udah gelap nah ini pelintasan untuk juga persiapan KLB kirim rangkaian transet New Argo Dwi Bangka selamat menikmati oke ini sekarang aku pindah ke pecel 44 dan KLB nya masih standby ini perkiraan bersilang keret api Wijaya Kusuma tapi enggak tahu lagi kalau nunggu keret api jenggala berangkat dulu karena setelah Wijaya Kusuma jadwalnya jenggala berangkat kita lihat aja deh dan bisa kalian lihat tadi ya rangkaiannya gelap full gelap karena memang ini statusnya kirim rangkaian terus untuk lokomotifnya lokomotifnya memakai lokomotif yang dikirim tadi dikirim kayak baru malam selatan jadi benar tetap lokomotif tua ya tuh lokomotif tahun 1977 Nah seumpama tadi lewatnya pas cerah ya bisa kelihatan rangkaiannya cuma pas gelap terus rangkaiannya gelap juga jadi ya kayak gitu tuh terbatas tapi untungnya di sini agak terang bahkan tenang sih nah kita tunggu keret api Wijaya Kusuma terlebih dahulu dari rasana awul 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 awel Wijaya Kusuma, persiapan masuk stasiun Mas Yogyakarta PTW tuh rodanya benjol semua tuh rangkaiannya Suara duk-duk-duk-duk Nah, kan sesuai perkiraan jenggala dulu tuh Lampunya KLV masih mati Terima kasih telah menonton! Oke, benar jenggala Berarti ya itu nunggu dulu jenggala Sampai 1 stasiun setelah stasiun Mas Yogyakarta atau stasiun tarif Jadi kurang lebih 10 menit lagi perangkatnya Oke, ini jam 18.16 akhirnya KLV-nya berangkat Setelah nunggu jenggala sampai 1 peta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika ini menonton! Ketika ini menonton! Ketika ini menonton! saat sini tuh jangan atau hentakannya tuh alus banget dengan berbeda dari kereta-kereta biasanya ya alus banget kayak semacam ada produknya gitu Nah itu dia transit argot Wipangga livery nya livery baru tidak seperti stainless yang sekarang warna merah dengan stempel nama argot Wipangga di setiap rangkaiannya membawa 11 kereta terdiri dari satu pembangkit 9 eksekutif dan satu kereta makan jadi benar 9 enggak 10 ya mungkin itu trendset lengkapnya temen-temen biasanya sih 10 enggak tahu itu cuma sembilan aja mungkin lain waktu bisa ditambah lagi dan kurang lebih seperti itu hanting kali ini terima kasih udah nonton video ini sampai saya hanting yang pertama tadi ke pengiriman lokomotif ya kereta api kayak baru malam selatan untuk kereta api KLB kirim rangkaian ini kemudian KLB kirim rangkaiannya ya walaupun enggak maksimal udah gelap kayak gini tapi dia mau gimana lagi keretanya lewatnya jam segitu dan spot yang terang kayak gini juga terbatas dan oke kurang lebih seperti itu Terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!